Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Popow dalam game Kingdom Heroes Mobile. Ini adalah salah satu game MMO yang katanya dulu tuh ada di PC teman-teman ya, dan akhirnya keluar di mobile ya teman-teman. Dan ini bener-bener membuat nostalgia para pemain-pemain Kingdom Heroes ini teman-teman ya. Nah, kalau gue sih jujur gue belum pernah memainkan dan gue penasaran teman-teman ya. Dan gue langsung coba dan ternyata game ini nih banyak banget fitur-fiturnya teman-teman ya. Hampir mungkin menurut gue bisa dibilang lengkap banget teman-teman. Nah, sebelum gue bahas fitur-fiturnya, gue mau menceritakan dulu ceritanya ini. Game itu bersetting di cerita Three Kingdom yaitu sejarah Cina teman-teman ya. Dan kalau kalian lihat di sini nih ada daerah Shu, ada juga Wei, ada Wu teman-teman ya. Jadi Su Wu Wei ya. Su Wu Wei teman-teman. Jadi bener-bener ini mencakup semuanya teman-teman. Three Kingdom. Jadi kalau kalian suka dengan Three Kingdom, pasti udah kenal lah ya. Dengan nama-nama ini teman-teman. Dan siapa pemimpin-pemimpin ya teman-teman. Ada Cao Cao lah, ada Liu Bei gitu kan ya. Gue aja sekarang lagi ada sama Liu Bei teman-teman. Nah, ada Liu Bei-nya. Nah, lalu teman-teman. Di sini tuh kalian ketika memainkan game ini, kalian bisa memilih hero teman-teman ya. Ada job-jobnya. Ada magia, ada hero, ada advisor, ada juga warrior teman-teman ya. Dan di sini gue pake mage teman-teman. Nah, di sini kenapa gue pake jobnya mage? Karena menurut gue mage-nya ini cantik teman-teman ya. Mukanya paling cantik gitu. Gue sukanya tuh kalau game-game Cina gini nih, karternya tuh cantik-cantik gitu ya. Oke. Nah, di sini kalian bisa naikin status-statusnya. Seperti game MMO pada umumnya teman-teman ya. Di sini gue paling suka ada sistem namanya Saran teman-teman. Jadi kalau kalian bingung mau naikin mana yaudah, kalian klik aja yang Saran teman-teman. Jadi simple, gampang teman-teman. Nah, lalu setelah Saran itu juga, kalian di sini tuh ada namanya yang paling menarik ya. Di sini ada sistem skill teman-teman. Dan sistem skillnya ini tuh kalian gak perlu naikin level dulu lah buat dapetin skill ini, skill ini. Enggak teman-teman. Kalian tinggal cari namanya bukunya aja teman-teman ya. Di toko buku teman-teman. Nah, kalau gak salah waktu itu toko bukunya tuh gue nemunya di sini nih. Di Ischengdu. Kita kesini aja langsung. Biar kita... Gue sekalian praktekin kalian ya. Sekalian nunjukin ya. Nah, di sini juga ada sistem yang paling menarik. Yaitu sistem namanya prajurit. Atau enggak, kalau kalian mainnya ini bahasa Inggris teman-teman ya. Ada sistem namanya troops teman-teman. Nah, ini prajurit ini. Sistemnya seperti apa sih bang? Sistemnya itu, ya kalian bisa bawa prajurit menemani kalian bertarung teman-teman. Atau enggak berpetualang ya. Kalau kalian bisa lihat di sini. Nah, ini. Ini nih, yang sebelah sini nih teman-teman. Ini adalah prajurit gue teman-teman ya. Ini prajurit gue karena gue baru main. Jadi prajurit gue tuh cuma satu teman-teman. Dan tiap job itu ada maksimalnya teman-teman. Kalau mage itu maksimal unitnya cuma 4 teman-teman ya. Dan ini ada yang mati teman-teman. Ini bisa gue bangkitkan teman-teman ya. Ini bangkitkan pakai gold ingot atau enggak pakai cash. Atau kalian ke barak teman-teman. Kalian pergi ke barak. Habis itu kalian bangunin prajurit kalian. Ini yang membuat game ini tuh jadi rusuh nantinya teman-teman. Karena makin banyak di sini prajuritnya. Kalian bakal dikelilingi oleh prajurit-prajurit. Dan kalian bakal jadi apa ya? Kayak ketuanya gitu ya. Ketua prajurit teman-teman. Nah lalu ini juga ada namanya pasukan. Nah ini pasukan ini ibaratnya kayak guild lah teman-teman ya. Kalian bisa masuk ke guild. Kalian bisa lihat di sini ada daftar-daftar guildnya. Banyak banget teman-teman ya. Kalian bisa lihat ada fraksi-fraksinya ya. Sesuai dengan fraksi kalian yang kalian pakai teman-teman. Terus juga di sini ada sistem namanya ngerifine. Refine ya kalian bisa naikin senjata kalian teman-teman. Kayak misalkan gue pilih gear ini wooden gue ini ya. Wooden ini terus gue tinggal refine pakai misalkan pakai divine iron gitu kan. Ini tinggal di blessing set naik ya kan. Tapi bisa jadi ada gagal ya teman-teman. Jadi harus hati-hati kalau kalian mau ngeplusin senjata. Ya seperti biasa lah ya kayak game-game MMO pada umumnya teman-teman. Nah lalu di sini kalian juga bisa namanya. Perang state teman-teman. Antara state ya. Tapi ini ada waktunya teman-teman. Jadi gak bisa langsung teman-teman. Tunggu event lah ibaratnya ya. Lalu di sini juga kalau kalian lihat di sini ada inkarnasi teman-teman. Inkarnasi ini ibaratnya kalian bisa berubah menjadi karakter lain teman-teman ya. Kalian bisa mau jadi paladin kemo. Mau jadi jiling. Mau jadi zangren. Pei Yun Shao, Liu Bao, Chaimau. Pokoknya ada banyak banget. Kalian tinggal pilih dan tiap karakternya ini nih. Kalian mendapatkan statusnya berbeda-beda teman-teman. Dan di sini ada sistem rarity-nya juga. Yang paling rare itu adalah ungu teman-teman. Dan cara dapetinnya adalah kalian ngegaca. Ya ini gacanya. Kalian kalau mau beli tinggal top up aja. Dan kalian bisa dapetin karakter-karakter ini ya. Ini bisa kalian koleksi. Kalau misalkan kalian pengen koleksi teman-teman. Kalian juga di sini bisa namanya pergi ke dungeon. Nah ini menurut gue paling serunya di dungeon sih teman-teman ya. Terlepas dari War Soul Arena karena ini belum gue kebuka. Jadi gue tidak tahu seperti apa. Mungkin kalau teman-teman tahu War Soul Arena seperti apa. Kalian tulis di komentar. Kalian tinggal masuk ke dungeon. Kalian tinggal pilih ini. Tapi sebelum ke dungeon. Gue mau jelasin sistem quest-nya bagaimana sih bang. Sistem quest-nya di sini gampang banget. Kalian tinggal ke sini, ke kanan. Nah kalian cek aja. Kalian mau misalkan quest ditolak di neraka. Kalian tinggal auto-route aja. Udah kalian langsung jalan ke quest-nya teman-teman. Simple. Gak ribet. Enak banget. Gak ngeriwohin lah ya. Ini buat nemenin kalian ngegabut ya. Game ini menurut gue asik sekali gitu ya. Ada sistem auto-autonya seperti ini gitu. Nah lalu di sini juga ada toko. Kalian bisa lihat ya. Sambil jalan kalian bisa cek-cek lain gitu ya. Kalian bisa beli di toko ini. Lalu ada hadiahnya. Kalian bisa claim. Di sini ada banyak banget ya hadiah-hadiahnya. Dan hadiah login harian juga ada gitu kan. Jadi kalau kalian login tiap hari. Hadiahnya makin banyak. Terus juga di sini ada achievement teman-teman. Kalian bisa lihat achievement-achievement-nya. Tinggal claim aja semuanya. Ada bottom claim semua. Ini paling badah best lah. Kalau game ada tulisan claim semua. Ini paling enak. Karena kalau misalnya kalian orangnya tuh males ya. Males buat apa. Satu-satu pencet gitu ya. Udah claim semua. Selesai gitu ya. Gak repot gitu. Oke. Oke. Nah ini. Gue lagi menuju ke question tadi ya. Ditolak di neraka teman-teman. Nah di sini juga kalian bisa melakukan fitur lelang teman-teman. Jadi kalian bisa jualan teman-teman ya. Ini fitur lelang ini gue suka banget. Karena ketika kalian udah ada fitur lelang. Kalian pengen jualan-jualan misalnya. Barang-barang kebutuhan yang sering dibutuhkan oleh player lain. Kalian gak bakal kesusahan teman-teman ya. Kalian bisa ngebantu. Atau mungkin kalian jadi lebih gampang untuk membeli sesuatu di sistem lelangnya ini. Oh by the way. Ini karena kejauhan. Gue-gue cobain squeeze ini aja deh teman-teman ya. Ligong nih. Si Ligong ini mau apa nih. Coba Ligong. Mas Ligong. Nona sepertinya blep. Oke mau. Keluar. Nah langsung ada teman-teman nih. Membuat perkat. Kumpulkan 20 muskus. Kalian tinggal klik aja ya. Atau kalian kalau misalnya kejauhan banget. Kalian tinggal klik yang bagian ininya. Dia akan langsung teleport ke area-nya teman-teman. Karena ini kayaknya gak terlalu jauh. Jadi gue langsung bisa jalan sendiri teman-teman. Dan di daerah sini nih. Kalian bisa lihat di peta teman-teman ya. Nah. Abis ini kita tinggal battle nih. Nah. Kita battle kan. Nah battle-nya seperti itu. Dan troops kita ini. Atau gak pasukan kita. Dia bakal. Ngebantuin kita ya. Kalau misalnya. Oh. Dia bakal mukul-mukulin juga teman-teman. Nah battle-nya simple seperti itu teman-teman. Ya. Dan juga disini. Sistem skill-nya yang tadi yang gue bilang ya. Ini skill-nya kalian bisa pakai. Dan sistem skill-nya ini juga ada sistem kayak misalnya. Cakupannya itu tunggal. Maksudnya ini skill-nya ini cuma. Ngaruh ke satu orang teman-teman. Tapi kalau kalian nanti bakal menemukan. Nih. Kayak cakupannya ini area. Nah ini mantep nih teman-teman ya. Gue suka banget kalau misalnya jadi mage. Skill-skill area ya. Karena paling heboh biasanya teman-teman. Nah kita kumpulin dulu 7 per 20 muskusnya teman-teman. Mucus. Nah. Ini teman-teman. Mukusnya udah terkumpul. 20 per 20. Gue tinggal klik lagi aja. Dan langsung beres. Questnya teman-teman. Jadi bener-bener. Enak banget. Simple banget gitu ya. Ini buat nemenin gabut nih paling enak teman-teman. Kalian main ambil game lain. Kalian grinding game ini gitu kan. Karena ada sistem autonya tuh udah enak banget lah. Dan kita akan cobain dungeon ya teman-teman. Kita akan pilih dungeon disini. Nah disini. Kalian kalau dungeon itu bakal bisa milih ya. Kalian mau lawannya mana teman-teman ya. Dungeonnya ada yang sampai paling kuat nih. Tapi yang paling lemah itu pertama lawan Cheng Yuan Xi. Kita pergi aja ke dungeon teman-teman. Nah kita bakal jalan ke dungeon ya. Dan kita nanti bakal teleport ke dungeon ya teman-teman. Nah sekarang kita udah berada di depan. Untuk masuk ke dungeon ya teman-teman. Kalian bisa pilih normal dungeon area. Atau nggak elite dungeon area. Kalau gitu gue langsung ke normal dungeon area. Kita langsung teleport. Nah disini ada pilihan-pilihan ya teman-teman. Nah disini kalian ada out the peach garden. Atau nggak kalian mau di bagian sininya ada rise of the majestic hero. Ini sebenernya kalian bebas pilih teman-teman. Kita kesini aja ya. Kita lanjut langsung. Masuk. Nah ketika kalian udah masuk kesini. Kalian langsung battle aja. Nah kita ngomong ke Zhou Jing. Langsung kita masuk teman-teman. Anggota timmu tidak mencapai 5 orang. Tidak peduli. Karena gue udah levelnya tinggi teman-teman. Level gue 20. Lu mau apa lagi? Kita tinggal battle aja. Ngalahin mereka semua ini. Tinggal di autoin aja. Nah jadi seperti ini teman-teman. Di dalam dungeonnya setelah kalian teleport. Kita ngalahin semua orang-orang yang ada disini ya. Jadi ibaratnya kita bakal menyerang benteng mereka teman-teman. Dengan cara kita hancurin satu persatu benderanya ya. Nah kita terus kesini. Kita bakal teleport terus. Dan kita auto lagi teman-teman. Kita auto battlein aja. Nah auto battle. Kita pukul-pukulin mereka. Karena ini gue udah kuat enak teman-teman ya. Tuh. Pukulin. Pada kalah semua. Dan nanti kita bakal ketemu sama musuh. Yang sesungguhnya teman-teman. Jadi ibaratnya kayak dulu kita main apa ya namanya. Dinasi warrior kali ya teman-teman. Nah ini kita kesini. Kita maju terus. Nah ini mulai kita hajar-hajarin. Serang dong. Nah. Pukul-pukulin. Ganteng. Kita tinggal cari musuh-musuhnya. Nah disini teman-teman kita udah masuk ke daerah paling kirinya teman-teman. Dan kita bisa lihat disini ya. Udah mulai ada ajudan-ajudannya gitu kan. Musuhnya makin besar ya. Kalian lihat tuh. Jadi ibaratnya bener-bener kita tuh dari bakal menyerang kastil atau enggak daerah lawan teman-teman ya. Dari ujung sampai ke ujung teman-teman. Nah ini nih lawan kita sesungguhnya nih ya. Deng mau. Let's go Deng mau. Kita pukul Deng mau. Dan kita dikeroyok lagi-lagi teman-teman. Aduh dikeroyok begini nih bocor langsung ya. Tapi untung level gue tinggi walaupun gue bawa pasukan cuma satu teman-teman ya. Jadi tidak masalah buat gue teman-teman. Tuh kan. Tinggal dipukul-pukulin aja si Deng mau bentar lagi mati teman-teman. Kita lihat. Sepertinya musuh bebuyitan kita yang sesungguhnya belum keluar nih. Nah oke Deng mau udah beres. Deng mau udah beres. Kalau gitu kita cari satu lagi teman-teman. Kita harus ngebunuh si Cheng Wangzi nih. Nah ini nih musuh bebuyitan kita sesungguhnya. Kita gebunuhin aja teman-teman. Cheng Wangzi-nya. Sip. Kita hajar Cheng Wangzi-nya. Tabokin. Tabokin. Oh. Nuh. Dikeroyok. Gak peduli dikeroyok. Wah. Bocor. Pakai heal dulu boy. Pakai heal. Pakai heal. Pakai heal. Pakai heal. Yang banyak. Yang banyak. Yang banyak. Santai. Santai. Marantai. Sumpah ya ini ya. Banyak banget nih orang-orang ini. Gue-gue abis-abisin dulu nih. Terus. Pukulin terus muscle man-nya. Bodo kali tuh muscle man. Eh. Kita kabur dikit. Bentar. 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 Oh. Dia sakit ya lama-lama ya. Sini lawan tuh satu-satu. Lawan gue. Nah. Ini nih. Cheng Wangzi-nya udah mau mati guys. Dikit lagi. Ayo terus prajurit. Prajurit gue masih. Yang cup ski sih nih. Ini cuma level tujuh nih. Kelasnya volunteer lagi kan. Coba kalau. Kelasnya yang lebih bagus. Prajurit gue bisa lebih bagus ya. Enak banget nih. Bawa party gini. Tabukin terus. Walaupun dia ada banyak. Tapi prajurit gue gak. Pantang menyerah teman-teman. Ya bener-bener pantang menyerah tuh. Kalian lihat tuh. Terus ngegebuk-gebukin prajurit gue. Tuh kan. Cheng Wangzi. Udah mau mati guys. Dikit lagi dia mati. Ntar lagi mati. Dikit lagi mati. Dikit lagi. Das. Let's go guys. Hajar benderanya. Kita teleport. Kita laporan. Nah. Li Suang De. Volunteer. Kita ngomong dulu ke Li Suang De. Halo Ling Suang De. Dan kita ambil hadiahnya. Dan dapet langsung item. Dan kita. Ketransport lagi. Ke. Awal teman-teman. Nah tadi seperti itu untuk dungeon ya teman-teman. Jadi. Enak banget ya. Kalau nge dungeon. Kalian bisa lihat ya. Level gue langsung 22. Jadi. Buat leveling. Dungeonnya udah paling enak banget teman-teman. Jadi. Simple banget. Kalian tinggal klik doang. Atau gak. Kalau kalian. Ada kegiatan lain. Kalian tinggal klik aja auto teman-teman ya. Jadi gak pake ribet. Oke. Kalau gitu sekarang gue bakal keluar dulu teman-teman ya. Dari dungeonnya ini. Kita tinggal ngomong sama hall manager. Kita kembali ke. Spawn point aja. Dan kita langsung balik lagi ke. Kotanya teman-teman. Terus. Di sini kan ada banyak banget nih. Peta-petanya ya. Kalian tuh juga bisa langsung namanya teleport teman-teman. Tapi teleportnya kalian. Kalian harus namanya ke bagian sini teman-teman. Ke penginapan ya. Jadi kalau kalian males untuk jalan teman-teman. Di sini tinggal. Kalian teleport aja kemana aja. Kalian bisa kemana aja. Tapi kalian harus pake duit kalian teman-teman. Misalkan gue mau ke daerah lawan teman-teman. Gue mau ke G&E ini ya. Emang GG memang. Kita langsung ke G&E. Boom. Langsung. Kita ke tempat lawan teman-teman ya. Emang udah gila emang Bang Acit ini ya. Tapi di sini kalian juga bisa dapetin quest-questnya teman-teman ya. Dari tempat-tempat lain teman-teman. Tuh kalau kalian tinggal ini. Terus udah dapet langsung kan. Questnya. Jadi walaupun kalian berada di wilayah lawan. Kalian juga bisa grinding teman-teman. Nah kalau kalian penasaran juga nih apa nih. Yang apa namanya. Yang nyala-nyala. Ini tuh adalah tempat grinding teman-teman ya. Jadi kalian tinggal klik saran. Kalian bisa lihat di sini ya. Tuh. Kalian bisa lihat tempat-tempat grindingnya yang sekiranya pas dengan level kita teman-teman. Jadi bener-bener ini game dimanjakan banget. Dan dipermudah banget untuk kalian grinding teman-teman. Oh iya sama yang terakhir teman-teman. Kalian di sini bisa ganti bahasanya ya. Kalian bisa ke pengaturan. Ini bisa bahasa Indonesia. Area-nya juga kalian bisa ganti area-nya. Kalian mau server Malaysia, Singapura, atau Thailand. Kalian bebas ya. Di sini ada banyak banget. Kalau kalian mau ganti kualitas gambarnya juga bisa teman-teman ya. Kalian mau ke rendah juga bisa teman-teman. Kalian bisa lihat gambarnya rendah kayak gini. Dan gambar tingginya. Seperti ini. Sama aja teman-teman. Ya sama aja. All right guys. Jadi itu aja untuk game Kingdom Heroes ini. Kalau kalian suka jangan lupa. Kalian tinggal download aja di Play Store. Dan ya tinggal cobain game yang menurut gue ini MMO. Banyak fiturnya. Dan kalian bisa jelajahi semuanya. Karena ini karena gue masih level 22. Kalian mungkin nanti pas udah level 25. Kalian bisa masuk ke War Soul Arena. Gitu kan. Bisa jualan gitu ya. Banyak banget lah fiturnya. Bener-bener mantep. All right. So terima kasih teman-teman. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk di-like videonya dan di-download game-nya. And Pocopo mau cabut dulu. Kita toss dulu kayak biasa. See you on the next video. Bye-bye. Bye.